Bagaimana kita bisa mempersoalkan universitas lain yang melakukan penelitian dan bimbingan dan kemudian dikatakan tidak proper. Anda barangkali pernah mendengar slogan dari PT Pegadean dalam iklannya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi entah mengapa ada saja pemimpin organisasi yang memiliki DNA tidak pernah kunjung selesai mengatasi masalah, malah menimbulkan masalah-masalah baru. Pepata mengatakan kalau Anda punya urusan, jangan diperpanjang, jangan diperluas. Fokus pada masalah itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau Anda tidak bisa menanganinya, Anda akan terlibat, Anda akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Seperti itulah yang terjadi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ini setidaknya menurut pendapat saya dan kita berkepentingan bukan karena sok ngerti soal dokter, soal profesi kedokteran. Melainkan karena kita semua pasien. Kita semua punya pengalaman sebagai pasien dan kita masih akan menjadi pasien dalam tahun-tahun berikutnya. Dan tentu saja karena penyakit yang ditangani oleh salah satu anggotanya ini adalah penyakit yang vital. Yang menyangkut banyak orang yang kalau gagal ini bisa berisiko kematian, bahkan menjadi cacat. Tapi kali ini kita menyaksikan persoalan ini menjadi semakin melebar. Mari kita bahas. Karena sangat menarik sekali karena yang pro dan kontra ini sama jumlahnya. Jangan-jangan sekarang ini yang pro dengan dokter yang sedang dihukum ini lebih banyak daripada apa yang disampaikan oleh Ikatan itu sendiri. Dan pro kontra ini terus meluas menimbulkan akibat-akibat yang akan berlibat-libat karena diberikan argumentasi-argumentasi yang akhirnya keluar dari pokok persoalannya. Yang kedua saya ingin sampaikan adalah hari-hari ini kita menyaksikan bahwa enforcement kemungkinan juga tidak jalan. Kita ketahui bahwa harusnya Ikatan Dokter Indonesia ini memberikan rekomendasi dan nanti pemerintah akan mencabut izin praktek dokter terawan yang sedang mereka hadapi. Nah tetapi kemungkinannya adalah pemerintah tampaknya tidak akan mencabut izin praktek dokter terawan. Kenapa demikian? Ya jawabannya adalah karena banyak sekali pejabat pemerintah yang membutuhkan jasa dokter terawan. Dan mereka semua berpendapat tidak ada masalah dengan dokter ini. Mari kita lihat ke belakang pernah terjadi dengan sebuah kasus yang sangat besar tahun 1984. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah dengan dokter yang bernama Gunawan Simon. Dokter Gunawan Simon diketahui adalah dokter yang berpraktek di Bandung. Dan kemudian dipercaya sebagai dokter pribadi dari Wakil Presiden pada masa itu, Adam Malik. Dan Adam Malik merasa sehat sembuh. Dokter yang lain semua bingung karena penyakitnya ini kanker lever. Luar biasa beratnya, nampaknya sulit disembuhkan. Tetapi dokter Gunawan Simon bisa menjanjikan kesembuhan. Dan kita lihat kemudian ternyata Adam Malik seger pergi kemana-mana. Bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi beberapa waktu kemudian Adam Malik meninggal dunia mendapatkan serangan jantung. Maka diperiksalah dokter Gunawan Simon semua orang kemudian menaruh perhatian kepadanya. Apalagi setelah dia diberikan julukan sebagai terkun, dokter dukun. Karena tidak menyalangkan profesi dokternya tetapi memberikan racikan sesuai dengan seleranya. Katanya begitu pada saat itu. Akhirnya ini Bandung melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk mencabut izin praktek yang bersangkutan. Dicabut? Tapi yang dicabut ternyata hanya pelang dokternya saja. Dokter Gunawan Simon ternyata tetap menjalankan prakteknya. Entahlah barangkali bagi pasien tidak penting dia dokter atau bukan yang penting sembuh. Kurang lebih seperti itu. Apalagi hari ini kita saksikan pasien semakin pinter. Dulu tidak ada sosial media, dulu tidak ada media untuk bertanya. Kali ini pasien sebelum ketemu dokter sudah bertanya pada Google. Bertanya pada dokter-dokter tertentu di sosial media. Ada penjelasan-penjelasan di Youtube dari dokter-dokter hebat. Apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apa saja. Banyak sekali yang bisa ditemukan. Setelah itu pasien sekarang mulai terbiasa melakukan second opinion, third opinion. Dan sebagian orang yang mempunyai uang, dia akan berobat dan membayar. Bersedia membayar lebih mahal. Jadi harga bagi pasien tertentu tidak ada masalah. Bahkan kalau itu sudah menyangkut kesehatan orang tua, banyak sekali orang yang sampai harus menjual rumah, mobil, dan sebagainya. Untuk membiayai kesehatan keluarga yang dicintainya. Dan hari ini memang biaya kesehatan tidak murah. Karena itulah maka kita mengharapkan kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk transformasi besar-besaran dalam industri kesehatan. Setidaknya kita semua berharap bahwa ada jalan keluar yang berdampak sangat luas. Hari ini kita saksikan biaya kesehatan mahal sekali. Apakah nanti kalau sudah banyak rumah sakit di Indonesia yang bagus, pasti pasien Indonesia tidak lagi berobat ke luar negeri. Belum tentu. Karena di luar negeri banyak sekali dokter bagus dan juga biayanya jauh lebih murah. Maka kita harus melakukan upaya untuk mendobrak situasi ini. Sejak ada BPJS kesehatan, memang rumah sakit tumbuh pesat sekali. Pasien ini kemudian datang tidak kenal batas waktu. Dulu jam 9 malam saya datang ke dokter, pasien sudah terakhir. Kemudian jam 10 malam ternyata masih ramai. Akhirnya saya menyaksikan banyak rumah sakit yang bekerja 24 jam. Dalam situasi itu kita menyaksikan banyak pimpinan rumah sakit yang merasakan kegembiran kalau mereka mempunyai manajemen yang baik. Karena alat-alat kesehatan yang harganya mahal-mahal itu bisa dioperasikan 24 jam. Sudah seperti pesawat terbang saja ini. Karena pesawat itu harganya mahal sekali. Jadi pesawat mendarat sebentar, penumpang dikeluarkan dengan cepat. Dan penumpang harus masuk lagi dengan cepat, terbang lagi ke tempat lain. Jadi masa pakainya menjadi lebih efektif. Seperti itulah alat kesehatan sekarang. Tapi anehnya pasien tambah banyak, biaya rumah sakit tidak tambah murah. Melainkan tambah mahal. Ini adalah persoalan yang tidak pernah dibicarakan oleh organisasi profesi seperti IDI. Bagaimana mengatasinya? Dan akhirnya kita menyaksikan tuduhan yang disampaikan oleh MKEK dan IDI. Semakin panjang, semakin tambah, semakin tambah. Tapi anehnya begitu saya akan membahas di sini, saya menyaksikan banyak sekali yang saling bertentangan satu sama lain. Mari kita bahas, saya kira ini penting sekali pembelajaran. Dan mudah-mudahan setelah ini IDI dan anggotanya bisa berdamai. Dan kita sebagai pasien tidak dibuat menjadi bingung. Tapi diberikan penjelasan dan barangkali Indonesia sudah saatnya untuk meningkatkan literatur kedokteran yang mumpuni. Benar-benar kajian-kajian yang dilakukan secara ilmiah. Kalau dokternya malas, maka harus ada dokter lain yang melakukannya. Bukan hanya sekedar mengkritik. Mari kita lihat tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh MKEK dan para dokter yang kita dengar dan kita saksikan di televisi. Yang pertama, tadinya kita mendengar yang diributkan adalah persoalan DSA. Bahkan dikatakan tarifnya mahal sekali, dipromosikan dan sebagainya. Ternyata melebar. Dari DSA sekarang ngomongnya vaksin. Kita baca misalnya keputusan MKEK yang suratnya beredar bulan Februari tahun ini, tahun 2022. Disebutkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara. Sebelum penelitiannya selesai. Ini kok melebar lagi dari DSA menjadi vaksin. Dan anehnya kemudian ketua umum PBID, seperti yang saudara lihat, teksnya di sini mengatakan, itu bukan urusan kami, bukan urusan ID. Vaksin itu urusannya lembaga pemerintah. Dalam hal ini adalah badan bom. Jadi urusan diperluas dari tadinya DSA kemudian menjadi vaksin. Kemudian mari kita lihat DSA itu sendiri. DSA itu sendiri sudah pernah diteliti dan dipersoalkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan oleh ketua PBID tahun 2015-2018. Profesor Ilham Marsis pernah mengatakan bahwa ini persoalan DSA perlu diteliti lebih jauh. Dan ketika tuduhannya terus berkembang, akhirnya ketua umum Ilham Marsis mengatakan bahwa tidak jadi dihukum. Jadi kita melakukan sanksi sementara saja. Sampai kapan? Sampai ditemukan hasilnya. Mengapa demikian? Karena dokter Terawan telah memberikan penjelasan. Ini bertentangan dengan sebagian pengurus ID yang mengatakan bahwa dokter Terawan tidak memberikan penjelasan. Ketua umum pada masa itu Profesor Ilham Marsis mengatakan telah melakukan penjelasan. Dan karena itu sanksinya ditunda. Dan untuk menjawab apakah terapi itu benar-benar aman, maka Profesor Ilham Marsis mengatakan akan meminta bantuan dari Health Technology Assessment. Sebuah lembaga dibawa ke Menteri Kesehatan. Tapi sampai hari ini kita tidak mendengar temuannya seperti apa. Jadi harusnya kalau dokter yang bersangkutan yang melakukan terapi itu tidak melakukan, ini adalah persoalan, oke sanksi boleh ditunda. Tapi ada orang lain yang sebaiknya melakukan penelitian. Saya yang pernah menjadi ketua program dokter biasanya gatel sekali kalau menyaksikan ada isu-isu yang terkait dengan temuan-temuan yang kontroversial. Saya pasti menugaskan mahasiswa program doktoral untuk mengkaji masalah itu. Bikin penelitian yang robust dan rigorous. Dilakukan dengan penuh ketelitian dan setelah itu kemudian bisa direplikasi oleh yang lainnya. Bahkan kita bedakan, lakukan eksperimen bila perlu. Dalam eksperimen itu kita bagi dua kelompok. Experimental Group dan tentu saja Control Group. Dan tentu saja kita tidak akan bicara sembarangan. Dan ada kontroversi lainnya yaitu pada saat dokter Terawan diisukan akan menjadi Menteri Kesehatan. Kita membaca berita di media masa, IDI ternyata pernah menulis surat kepada Presiden agar tidak mengangkat Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Masalah ini diperpanjang dengan masalah-masalah lain. Harusnya selesaikan dulu satu masalah. Dan yang menarik lagi adalah tuduhan bahwa anggota IDI ini telah mengiklankan diri secara berlebihan. Jadi mula-mulanya kata yang digunakan adalah kata promosi kemudian sekarang mengiklankan. Kita dengarkan statement dari seorang dokter di Aceh yang saya tonton di TV One berikut ini. Pada 2018 adalah mengiklankan diri. Itu dokter tidak boleh. Cari jejak digital manapun yang namanya dokter Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Dokter Terawan akan memberikan jawaban. Saya pun juga mencari-cari di mana ada iklannya. Setahu saya yang banyak melakukan promosi, banyak sekali dokter dari luar dan dari dalam negeri yang berpromosi di sosial media, bahkan di media-media yang terbuka. Banyak sekali dokter kecantikan, dokter terkait kulit, dokter ginjal, dokter bedah plastik, dokter yang menyangkut tulang atau barangkali menyangkut syaraf yang juga di rumah sakitnya mempunyai alat-alat yang katanya lebih bagus dari tempat lain. Bahkan kemudian juga kita menyaksikan ada dokter yang terkait dengan vitamin yang berpromosi atau memberikan penjelasan kepada publik. Jadi makin hari semakin jelas, makin banyak sekali orang yang melakukan promosi dengan beragam cara. Namun ini tidak pernah kita mendengar ada pembicaraan dari IDI. Bahkan sudah ramai sekali dokter yang ribut dengan influencer. Tetapi kita tidak mendengar dari profesi IDI yang mempersoalkan. Bahkan yang ribut adalah pengacara, bukan IDI. Kalau sudah demikian maka dokter terawan pasti akan berbicara dan saya menemukan di solopos dia pernah bertanya. Tolong tunjukkan di mana iklannya. Berikan kepada saya kalau memang benar-benar ada iklan. Dan memang demikian jejak digital bisa kita cari dan nyatanya memang belum ditemukan. Nah akhirnya persoalan menjadi melebar. Tadi saya sebutkan kalau kita mengatasi masalah, jangan melebarkan masalah karena kita bisa kelibat-libat dan akhirnya kemudian kita menjadi berurusan dengan pihak lainnya. Sampailah kemudian IDI memberikan satu pernyataan seperti yang saya dengar dari televisi di depan DPR berikut ini. Ini menyangkut soal penelitian dokter terawan di Universitas Hasanuddin. Kita dengarkan bersama-sama. Mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu pada waktu melakukan disertasi diam saja? Kan tadi ada seperti itu ya. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada UNHAS dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada konon, ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Jadi kali ini tuduhannya menjadi meluas, kasusnya menjadi meluas. Karena anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ini menyebutkan bahwa penelitian di Universitas Hasanuddin itu tidak dilakukan dengan proper. Karena apa? Karena pembimbingnya berada di bawah tekanan. Waduh, ini masalah ini. Ya bagaimana kita bisa mempersoalkan universitas lain yang melakukan penelitian dan bimbingan dan kemudian dikatakan tidak proper. Forumnya bukan di publik, forumnya harusnya di jurnal ilmiah atau di media-media ilmiah dan dijelaskan satu persatu bagian mana yang dianggapnya tidak tepat. Jadi bukan di forum katanya-katanya-katanya atau secara verbal. Dan ini tentu saja akan menjadi masalah serius. Mungkin suatu ketika kita mendengar ini menyampaikan permintaan maaf. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata anggota IDI lainnya yang membela apa yang disampaikan oleh rekannya itu, mengatakan tekanannya itu bukan tekanan dari luar. Ternyata yang dimaksud ini guyon atau prank, saya tidak tahu. Dan dikatakannya adalah tekanan waktu. Mari kita dengarkan. Kepala selalu mengatakan bahwa UNHAS itu punya kemandirian dalam hal pengelolaan akademik sebagai badan hukum, perguruan tinggi negeri badan hukum dan tentu saja kami punya rambu-rambu yang jelas dalam proses pengelolaan mahasiswa maupun pengelolaan akademik. Sehingga kami memang mempertanyakan apa dasar dari yang terhormat senior-senior kita di MKIK mengatakan bahwa disertasi Pak Terawan itu bisa diloloskan karena tekanan. Karena disertasi dan tesis itu prioritasnya penting. Jadi seringkali tekanannya bukan tekanan dari orang, tekanan dari periode waktu bahwa itu harus diselesaikan diselesaikan dengan prosesur. Baiklah, apapun yang terjadi ternyata setiap jagoan itu selalu perlu ironi katanya. Ini disampaikan oleh wartawan senior Harian Kompas, Saudara Triaskun Cahyono, yang mengirimkan tulisannya kepada saya dan saya baca ada tulisan diatasnya. Setiap jagoan perlu ironi untuk tetap menerunduk, menunduk, tawadu rendah hati katanya. Saya setuju karena ternyata hampir semua jagoan dalam bidang apapun kalau dia sangat menonjol dan apalagi disukai oleh customer-nya, oleh pasiennya atau oleh mereka yang menjadi pengikut-pengikutnya, maka biasanya akan menghadapi ironi, fitnah, tuduhan, dan kadang-kadang ada kesalahan. Namanya manusia, kalau dicari-cari kesalahan pasti ketemu saja. Tapi seperti itulah, dan ironi dibutuhkan untuk membuat kita menjadi lebih bijaksana. Ironi kata Saudara Triaskun adalah pintu menuju ke Arifan sambil mengacu kepada Anatole France. Ironi dalam sejarah tidak hanya menimpa orang-orang hebat seperti yang kita kenal di Indonesia, tetapi juga menimpa banyak sekali ilmuwan besar. Saya tidak mengatakan terawan sejajar dengan Albert Einstein, tetapi tokoh-tokoh besar seperti Albert Einstein ini pernah mengalami ironi juga ketika dia menemukan teori relatifitas ini, kemudian dibandingkan dan ada ilmuwan lain di Inggris yang merasa terancam karena mereka sudah kadung idola dengan Isaac Newton. Isaac Newton yang melahirkan teori gravitasi dipercaya bahwa adalah ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Tapi kehadiran Einstein yang memasukkan unsur ruang, waktu, dan juga cahaya tentu saja dianggap sebagai ancaman. Sampai suatu ketika ada orang Inggris yang mencoba untuk membuktikan tentang teorinya Albert Einstein. Dan untuk itu dia datang kepada Royal Academy yang meminta approval untuk melakukan penelitian di bagian selatan dari bumi ini, dari bagian Afrika, untuk memotret bintang pada saat terjadi gerhana matahari. Apa yang terjadi? Kemudian masyarakat ilmuwan di Inggris mempersoalkan, mempersoalkan latar belakang Einstein, dia adalah orang Jerman, dia adalah orang Yahudi, mempersoalkan teorinya, dan lain sebagainya. Dia tentu saja menghadapi ironi. Tapi Eddington kemudian berhasil meyakinkan Royal Academy. Dia mengatakan, jangan khawatir karena nama Isaac Newton tidak akan hilang. Karena yang melakukan penelitian terhadap karya Einstein itu tetap saja orang Inggris. Andaikan kita menyaksikan Isaac Newton yang benar, maka Einstein akan gugur. Tapi sekalipun kalau Einstein itu ternyata yang benar, maka kita bisa melihat bahwa yang membuktikannya adalah tetap orang Inggris. Seperti itulah semua orang selalu menghadapi ironi, terutama adalah mereka yang akan menjadi jagoan, atau sudah menjadi jagoan, atau yang populer. Siapapun akan menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi sekali lagi, pecahkan masalah, jangan menimbulkan masalah-masalah baru. Sekarang mari kita simpulkan, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kejadian antara IDI dengan anggotanya yang menyelesaikan masalah dengan masalah-masalah yang terus berlanjut seperti ini. Yang pertama, kalau suatu kejadian ini bisa membuat institusi menjadi unfreezing, dari tadinya penuh kebukuan, kemudian mulai terasa ada goyang-goyang, akhirnya menjadi unfreezing, ini pertanda adanya perubahan. Dan barangkali ini yang ditunggu oleh masyarakat, dan pintu perubahan itu bukan hanya sekedar institusi, tetapi ada persoalan yang besar lagi dalam bidang penelitian, dalam bidang layanan kesehatan di Indonesia. Kita memerlukan organisasi yang kuat, tetapi juga organisasi yang mendukung bagaimana lahirnya ekosistem kesehatan di Indonesia yang sehat. Dan ekosistem itu tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, karena sekarang pendidikan untuk mengakhirkan dokter ini sangat dibatasi, dan banyak sekali orang yang mempunyai dana cukup besar, dan ketertarikan panggilan untuk mendirikan fakultas kedokteran baru, pun menunggu, tapi tidak mendapatkan kesempatan. Jadi ekosistem ini harus kita perbaiki. Kemudian juga ekosistem penelitiannya. Bayangkan kalau kita menyaksikan sekarang, tidak dilakukan dengan kajian ilmiah yang baik. Mengapa kita tidak melakukannya, atau membentuk tim independen yang imparsial. Jadi penelitian yang rigorous, dan kemudian robust ini perlu dilakukan oleh mereka yang berada di luar dari gelanggang yang tengah bertembur. Bila perlu libatkan mereka yang bukan berasal dari dunia kedokteran. Karena semua orang toh adalah pasien, atau pernah menjadi pasien, dan akan terus menjadi pasien. Jadi kita memerlukan ekosistem di bidang penelitian yang sehat, dan kita kembangkan kajian-kajian yang lebih baik lagi. Dan tentu saja kalau ada temuan-teman baru yang sehat, dengan ekosistem yang kuat ini, kita harapkan layanan kesehatan ini menjadi lebih murah. Tadi saya sebutkan, hari-hari ini banyak sekali rumah sakit yang ditawarkan kepada publik, karena kekuatan rumah sakit itu adalah pada manajemen, bukan kekuatan uang. Ada yang mengatakan, akhirnya rumah sakit jatuh ke tangan pemodal. Bukan, saya kira bukan itu. Pemodal kalau tidak mempunyai tenaga, ahli manajemen yang kuat pun, manajemen rumah sakit ini akhirnya akan goyang. Jadi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk membangun industri kesehatan kita. Dan yang terakhir tentu saja adalah penelitian terkait dengan hal yang kita duga tanpa dilakukan dengan alat atau teknologi atau layanan kesehatan yang baik, nanti akan selesai sendiri. Ada yang mengatakan, orang sembuh dari gejala struk bukanlah karena alat DSA itu. Melainkan kalau itu ringan-ringan saja, satu ketiga juga akan sembuh sendiri. Artinya adanya kemungkinan placebo. Oleh karena itu, maka studi mengenai placebo juga perlu dikembangkan di Indonesia. Kalau ada kesempatan, tentu saja saya ingin membahas tentang placebo effect ini. Namun placebo effect telah menjadi sebuah topik pembicaraan, topik penelitian yang sangat penting di Harvard Medical School. Jadi kalau saudara tertarik dengan masalah placebo, saudara bisa buka di Google, cari saja placebo effect Harvard Medical School. Pasti saudara akan ketemu beberapa bacaan yang sangat menarik di mana pikiran manusia ternyata bisa mempengaruhi gerak atau sesuatu atau simptom-simptom di dalam organ-organ tubuh manusia. Dan apa yang terjadi di sana tentu sangat menarik, walaupun dia tidak menyembuhkan 100%, tetapi dia telah bisa mengurangi efek-efek atau simptom yang merugikan manusia. Namun demikian saya kira bukan pada tempatnya kita bahas dalam waktu singkat di sini. Saya berharap apa yang saya sampaikan dan kejadian di IDI ini bisa menjadi pintu perubahan, khususnya adalah bagaimana kita melakukan transformasi di dalam sektor kesehatan. Hari-hari ini tentu bukan hari yang mudah bagi kita semua ketika harga gandum sedang naik, harga energi sedang naik, dan banyak hal yang sedang merepotkan banyak negara. Dan karena itulah maka kita perlu mempersiapkan sebuah industri kesehatan yang menyambut jumlah penduduk yang akan mencapai 9 miliar jiwa dalam waktu dekat di seluruh dunia ini. Pada masa itu kita akan menyaksikan ada demikian banyak penyakit-penyakit baru yang bermunculan. Akan timbul persoalan-persoalan pangan yang berdampak bagi perubahan perilaku manusia, bentuk tubuh manusia, bahkan penyakit-penyakit lain yang tak pernah kita duga pandemi-pandemi baru mungkin akan bermunculan. Pada saat itu kita semua tentu sudah mengharapkan adanya industri vaksin sendiri milik bangsa dan tentu saja layanan kesehatan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Stay relevant. Terima kasih telah menonton!